Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin Bolo mentega marmer ya bunda Dengan 5 telur Disini sudah saya siapkan Semua bahannya Ini ada 5 butir telur Lalu 1 bungkus vanili Untuk tepungnya Saya pakai protein sedang ya 200 gram Gula pasir 200 gram Untuk gulanya kalau tidak suka manis Bisa dikurang ya Lalu 1 sendok teh SP atau sepong 1 bungkus Margarin 200 gram Kalau bunda punya keloan Bisa ditimbang 200 gram ya Lalu 1,4 sendok teh Baking powder Dan pasta coklat Secukupnya Nah disini langkah pertama Saya akan Lelehkan Terlebih dahulu Margarinnya ya Ini saya sisihkan dulu Lalu ini margarinnya Langsung saya akan Lelehkan di atas api Aja Biar lebih cepat Penting kita Nyairkannya itu Tidak sampai menjadi minyak ya Bunda Masih sedikit ada Gumpalan yang belum Mencair Sudah kita angkat ya Biar nanti Pas Kalau melelehkan Atau mencairkan mentega Itu terlalu Matang Terlalu berminyak Nanti bisa mengakibatkan Bolunya bantat juga Juga kurang gurih Rasanya bunda beda Jadi ini nanti 80% Mencair Terus saya akan Angkat gitu aja Dia akan mencair Sempurnya sendiri ya Ini langsung Saya cairkan disini Dengan api kecil aja Sambil diaduk-aduk ya Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan upload Satu video ya Nah seperti ini aja bunda Kalau langsung di atas kompor Seperti ini Kita padamkan api Lalu kita sisihkan Dia akan mencair Sepurnya sendiri ya Selanjutnya Saya akan Mengocok telur Gula dan SP Dan sebelumnya Ini Baking powder Akan saya Campur Dengan Tepung 1,4 sendok teh aja ya Selanjutnya Ini saya sisihkan dulu Tepungnya Lalu ini gula pasir 5 putih telur ayamnya Lalu 1 sendok teh SP atau SP Tepung Selanjutnya Selanjutnya Dimixer Sampai Mengental Putih berjejak Sekitar 10 menit Ya bunda Nah ini Sudah 10 menit Ya bunda Seperti ini Sudah putih Pucat Selanjutnya Saya padamkan mixer Selanjutnya Selanjutnya Tepungnya ini Dimasukkan Sambil diayak ya Biar Biar hasil Biar hasil Bolunya Tidak ada puliran-puliran Putih kecil Lalu ini akan Saya mixer Dengan sepet Rendah Asal tercampur Aja Selanjutnya Langsung saja Ini margarin Yang sudah dicairkan Tadi Saya masukkan Semua Ini dicampur Lagi Sampai Benar-benar Tercampur Jangan sampai Ada endapan Margarin Ya bunda Biar Bolunya Enggak bantat Sedikit saja Ada endapan Margarin Bisa mengakibatkan Bolunya Bantat Ya Jadi ini Dicampur Seperti ini Nyampurnya Juga Enggak perlu Pakai mixer Kalau terlalu Lama Dimixer Nanti Waktu dipanggang Bolunya Bisa pecah Ya bunda Jadi Diaduk-aduk Aja Diaduk Terbalik Seperti ini Sampai Benar-benar Enggak ada Endapan Nah Seperti ini Ya bunda Ini benar-benar Sudah tercampur Enggak ada Endapan Margarin Selanjutnya Adonan ini Akan saya Bagi Jadi dua Ini saya Kira-kira Aja ya bunda Nah Seperti ini Sudah cukup Lalu Ini yang satu Bagian Akan saya Kasih Pasta Coklatnya Secukupnya Lalu ini Dicampur Sampai Tercampur Merata Kembali Ini Saya Lebih Banyak Yang Adonan putih Nah Dilepas Dilepas dari Loyangnya Nah Selanjutnya Ini saya Siapkan Loyangnya Dan yang pertama Yang saya akan Masukkan Adonan putih Ini Dilatakan dulu Yang putih Nah Seperti ini Sudah cukup Lalu Saya akan Masukkan Yang coklat Di atas Yang putih Seperti ini Sambil Dilatakan Juga Nah Seperti ini Sudah cukup Lalu Ditindih lagi Adonan putihnya Jadi Bikin Marmernya Itu Bergantian Warna Seperti ini Ya bunda Nah Sudah cukup Selanjutnya Saya Masukkan Yang coklat Kembali Sambil Dilatakan Lagi Nah Seperti itu Ya Berulang-ulang Seperti itu Sampai Adonan Habis Ya bunda Lalu Ini Ditindih Yang warna Putih Kembali Sudah Cukup Lalu Ini Yang coklat Saya Masukkan Semua Sambil Dibersihkan Bascom Ya Biar semua Adonan Masuk Ini Sebagai penutup Warna putihnya Ya bunda Saya Masukkan Sambil Dibatakan Juga Sudah Sudah Masuk Lalu Saya Akan Rapikan Ya Seperti ini Aja Ini Nanti Kalau Matang Dia Akan Rata Sendiri Dan Mengembang Ya bunda Selanjutnya Ini Akan Saya Hentikan Biar Gelembang Angin Keluar Lalu Ini Siap Untuk Dipanggang Ya Saya Siapkan Tempat Manggang Manggang Pancinya Sudah Siap Ini Sudah Saya Panaskan Mulai Bikin Adonan Jadi Harus Panas Pancinya Lalu Ini Adonan Bolunya Saya Masukkan Dan Ini Dipanggang Selama Kurang Lebih 25 Menit Dengan Api Sedang Cenderung Kecil Sampai Matang Nah Ini Bolu Mentega Marmer Sudah 25 Menit Bunda Saya Panggang Di Panci Ini Pasti Sudah Matang Nah Seperti Itu Bunda Cantik Matang Merata Selanjutnya Saya Akan Angkat Dan Saya Akan Lepas Dari Luyang Ya Bunda Selanjutnya Kue Bolu Marmer Menteganya Saya Akan Lepas Dari Loyangnya Lalu Balik Aja Bunda Seperti Ini Wow Warnanya Cantik Matang Merata Selanjutnya Akan Saya Balik Lalu Ini Dibalik Ya Ini Matangnya Itu Merata Atas Bawah Seperti Ini Ya Bunda Cantik Maaf Ini Tidak Saya Potong Ya Bunda Ini Mau Buat Acara Jadi Seperti Ini Aja Penting Ini Mengembang Lembut Seperti Ini Ya Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh